Halo Sobat DIY CNC Router Pada video kali ini saya akan membagikan tips Cara untuk mengukur besaran derajat samping Dari mata bit router tipe Tappered Balnus yang sering saya gunakan Untuk proses ukir 3 dimensi Tappered Balnus ini membutuhkan Parameter derajat samping untuk proses scamnya ya Tapi semua mata bit yang ada di depan saya ini Tidak ada nilai derajatnya Jadi kita harus mengukurnya secara manual Satu persatu agar bisa di cam Yang akan kita ukur pertama adalah mata bit ini Dengan spesifikasi radius 0,5 mm Diameter sangnya 6 mm Dan panjang mata potong 30,5 mm Yang kedua adalah mata bit ini Dengan spesifikasi hampir sama Dengan mata yang pertama tadi Hanya berbeda di bagian radiusnya yang 1 mm Sementara diameter sang dan panjang mata potong Sama dengan yang pertama Dan yang terakhir yang ketiga adalah mata bit ini Dengan spesifikasi radius 1 mm Diameter sang 4 mm Dan mata potongnya 15 mm Lebih kecil ya daripada yang tadi Oke langsung saja kita ukur ya Tidak usah pakai lama Untuk mengukurnya kita membutuhkan software drawing Software drawingnya bisa apa aja Kali ini saya menggunakan aspir Sekalian kan Jadi gambar disini Ngecam disini Desain disini sekalian Pakai aspir Kita buat file baru Sudah 100x100 ya Seterus Yang akan kita gambar pertama adalah Mata yang pertama tadi Yaitu diameter 6 Diameter 6 Tingginya 30,5 Kira-kira seperti itu Setelah itu kita buat Garis untuk extend garisnya nanti Caranya Kita ambil separuhnya Diameternya Tiga Tapi hitnya Kita set 50 mm ya Karena rata-rata mata itu Tingginya 50 mm total ya Kita set dia ke tengah Ke pinggir Ke atas Oke seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Nah setelah itu Kita akan buat radiusnya Radiusnya akan kita taruh disini ya Tadi itu radiusnya 0,5 Jadi kita akan buat Widthnya itu 0,5 x 2 x 1 mm Heightnya tetap 0,5 ya Seperti ini Nah setelah itu kita taruh dia disini Kita centerkan dan Taruh di paling bawah Seperti ini Nah setelah ini Kita akan menarik garis Dari atas ke Dari atas sini ke sini ya Merepresentasikan Ulirnya Nah karena Yang diukur adalah Kemiringan ini ya Teman-teman Kesini Setelah itu Kita cut Karena kita mau extend Kalau gak di cut Vectornya kita gak bisa extend Habis itu kita delete Nah kita extend Vectornya Ke bawah Nah inilah kenapa Saya buat panjang ini Karena untuk mengakomodir ini Oke berhasil satu extend Kita extend lagi satu Oke sekarang setelah di extend Nah radius yang tadi ini Kita akan fillet Dengan ukuran 0,5 Nah kira-kira seperti ini Kita sudah dapat ya Nah sekarang untuk mengukurnya gimana Mengukurnya ya tinggal kita ukur aja Derajat dari Kemiringan ini Ke sumbu yang lurus ini Tapi sebelum itu Untuk kita memastikan lebih Bagus lagi Kalau kita Mastikan dulu deh Lengnya Ini berapa Diameter Diameter 6 Oke benar Sesuai Ini berapa 30,5 Oke sesuai Nah jangan sampai kita salah gambar kan Jadi kita cek dulu Ini kesini berapa Harusnya ya 30,5 nih Eh 30,5 Maaf 0,5 Iya 0,5 Apakah benar Dari sini kesini 0,5 juga Kita cek Iya benar 0,5 Nah sekarang baru kita ukur Angle dimensionnya ya Angle 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 Kita ukur kesini Atas Oh maaf Saya salah ya Dari bawah Dari bawah ke atas Seperti ini Nah muncul Angle 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 4,8 Derajat Jadi ditemukan Untuk mata Diameter 6 mm Tinggian panjang Ulirnya Panjang Cutting Hiknya 30,5 mm Dan R nya Belum diukur tadi R nya Kita ukur lagi R nya ya Art Pakai art R 0,5 Itu ditemukan derajatnya 4,8 derajat Bagaimana Mudah bukan Sekarang kita ukur yang kedua lagi Untuk Membiasakan kita Coba lagi yang kedua Yang kedua sama ya Yang kedua Mata yang kedua itu Hampir sama dengan yang pertama Hanya berbeda di radiusnya Jadi kalau berbeda kita copy paste saja Semuanya Kita pindahkan Samping Yang kita hapus adalah ini Hapus Hapus Terus tentunya juga kita hapus ini ya Karena salah Oke Kita biarkan Diameter 6 Tinggi 30,5 Sekarang kita akan buat Placeholder untuk Radiusnya Kita buat Radiusnya tadi Dibilang 1 mm Berarti 1 x 2 2 mm Hike nya ya Tetap 1 Play Kita klik disini Kita centerkan Dan Lengketkan ke bawah Seperti ini Terus setelah itu Kita tarik garis dari atas Kesini Sama seperti tadi Lepas Terus kita cut Cut vector Cut vector Terus kita delete Baru kita extend Tuh kan Dia lebih panjang ke bawah Terus kita extend Lagi yang ini Oke setelah kita extend Barulah kita Fillet Fillet ini Tidak berpengaruh Sebenarnya Ini hanya Untuk Mempercantik saja Ada Ada Nggak adanya Fillet ini Deraja tetap bisa Didapatkan Kira-kira seperti itu Kita cek Ukurannya Apakah benar Ini Arch nya 1 Ya Benar 1 Terus kita cek Leng nya Ini kesini Apakah benar 1 Ya benar 1 Cek ini Kesini Apakah benar 1 Ya benar 1 Nah sekarang Kita akan ukur Angle nya Dari bawah Ke atas Kesamping Ya Kira-kira Seperti ini Dapat 4 Derajat R1 Itu berarti 4 derajat Ya beda 0,8 Kalau teman-teman Bilang 0,8 Ini kok Kecil Enggak Ini besar Ini kalau Untuk 3 dimensi Lumayan Hampir 1 derajat Jadi tingkat Kemiringannya Beda 0,8 Terus yang terakhir Kita buat Yang terakhir Itu Ukuran Sang nya 4 Tingginya 15 Kita apply Terus Kita duplikat Kita bagi 2 2 Set nya ke 50 Aja Play Kita set disini Kita tengahkan Dan Ataskan Dan kirikan Kira-kira seperti ini Teman-teman Saya zoom lagi Biar keliatan Setelah itu Kita buat placeholder radius nya Placeholder radius Seperti biasa Tadi radius nya adalah R1 Berarti 1 x 2 2 Ini tetap 1 Terus Kita Tempatkan Di tengah Dan di bawah Oke Barulah kita Tarik garis Sementara teman-teman Kalau ingin mempercepat Bisa langsung Tarik garis Saja sih Sebenarnya Tapi harus ada Placeholder ini Kalau enggak Nanti derajatnya Salah Terus kita Cut vector nya Cut vector Cut vector Terus kita delete Barulah kita Extend ke bawah Ya Kita extend ke bawah Tuh Salah Saya bukan klik extend Tadi Kita Extend Panjang sekali Sampai sini Kita Extend Lepas Kita extend Sepertinya Saya salah klik Kita extend Ulang Oke Berhasil Di extend Barulah Kita fillet Kita fillet R1 R1 Wah Terdengar suara Kucing-kucing Di luar Terus kita cek Ukurannya Ulang Apakah benar 4 Ya benar 4 Apakah benar 15 Ya benar 15 Apakah benar Ini 1 Ya benar 1 Apakah benar Ini juga 1 1 Barulah kita Ukur Radiusnya R1 Juga Baru Terakhir Kita ukur Angle nya Teman-teman ukur Angle nya pertama Juga gak masalah Ini hanya untuk Tutorial saja Jadi teman-teman Tahu basic nya 4,1 derajat Oke Kira-kira Seperti itu ya Jadi dari Tiga mata Tadi itu Mempunyai derajat Yang berbeda-beda ya Yang pertama Dengan diameter 6 Tinggi 30,5 Dan R0,5 Didapatkan hasil Derajat 4,8 derajat Yang kedua Dengan diameter Dan Cutting height yang sama Panjang ulir yang sama Tapi menggunakan Radius yang berbeda Akhirnya derajatnya pun Berbeda 4 derajat Dan yang ketiga Ini ukurannya Jelas berbeda ya Diameternya 4 Tinggi 15 R1 Didapatkan 4,1 derajat Kira-kira Seperti itu Nah Dimana sih Penempatan derajat ini Dalam Cam nya Nah Kita coba Isi tool pad nya ya 1 Bukan tool pad Tool database nya Kita tambahkan 1 Kita tambahkan Yang 4 derajat Misalkan Yang 4 derajat Kita tambahkan Yang 4 mm Kita buat Baru Tipenya Tapered Balnus Kita pilih Tapered Balnus Diameternya 4 Derajatnya Tadi berapa Kita dapat 4,1 4,1 Udah bener Radius nya 0,5 Radius nya 1 Number foot nya 2 Create setting Oke Untuk pass depth Disini Satuan pass depth Kita coba sedalam mungkin ya Karena Saya biasa Kalau misalkan 3D Itu Langsung full depth Kalau di kayu ya Jadi gak perlu roofing Roofing Langsung full depth Coba kita kasih segini Kita apply dulu Pass depth is 33 mm Is greater than tool Maximum cutting depth Maximumnya 14,5 Nah M14,9 Nah sekarang bisa terlihat kan Bagaimana berpengaruhnya derajat Terhadap Diameter ini Jadi Pass depth nya langsung terkalkulasi Otomatis 14,9 Dimana tool tadi ini Dia Cutting height nya Itu 15 Jadi mendekati ya Kita tulisnya 14,9 Step over nya Gak usah ngaruh Kira-kira seperti itu Clearance Oh clearance nya belum diisi Kita kasih 50% Kita apply Oke kita dapat tools baru Tapered balnus Dengan diameter 4 Side angle nya 4,1 Side angle disini Ya 4,1 degree Radius nya 1 R nya 1 Number float 2 Pass depth nya 14,5 Ini Korelasi nya itu dengan Cutting height nya Panjang ulir nya Step over nya segini Teman-teman bisa atur sendiri saja Tapi biasanya Kalau saya Untuk 3 dimensi yang tanpa amplas Itu sekitar 13% Normal nya Dari setiap mata Kalau misalkan mau halus banget Tapi ya nanti pengerjanya bisa lama Itu set ke 8 Kurang dari itu sudah tidak relevan ya Karena tidak bisa terlihat dengan mata Jadi set 13% Oke kira-kira seperti itu Sementara untuk spindle dan Ziplot Fit rate Ini Tergantung dari bahan ya Tapi rata-rata Kalau kayu Settingan saya seperti ini Kira-kira seperti itu Kita apply Oke Oke demikian Tutorial Tutorial Oke demikian tips dari saya Mengenai cara mengukur Derajat tapered balnus Semoga bisa membantu teman-teman Yang Mungkin kebingungan Gak ada derajatnya Ketika beli Mata bit nya Terima kasih sudah menonton Salam DIY CNC Router Terima kasih sudah menonton